Habib Uthman itu lurus, beliau sufi, beliau tasawuf, tapi betul-betul sejalan dengan ajaran syari'at, oh luar biasa dahsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, kembali saya menjumpai anda dan kali ini berada di luar ruangan ya, di alam bebas Betul-betulan saat ini saya berada di wilayah Banten, dan melalui video kali ini saya akan memberikan jawaban kepada yang menanyakan tentunya Dan satu diantaranya ada di kolom komentar terkait dengan kitab karya Habib Uthman Aduh, berisik ternyata ada orang ngopret jenset ya, men kita masuk sana aja dari lokasi yang adem Masih di alam terbuka, ini keren banget ya, pohon naga Nah, inti dari video kali ini adalah menjawab dari yang menanyakan tadi Kan keraguan-keraguan bahwa kitab Manhajul Istiqamah Fiddi Nibis Salamah itu karya dari Habib Usman bin Yahya, dimana di dalamnya banyak dikutip oleh para penulis ya Termasuk juga yang kemarin saya ungkap, dikutip juga oleh Habib Hamid Al-Ghadri atau Mr. Hamid Al-Ghadri Nah, begini, kalau saya awalnya melihat dari yang tertera di bagian paling belakang kitab tersebut Silahkan Anda lihat itu di mana akhir ditulisnya, jelas kan? Di Kampung Petamburan, Batavia, kalau angka masa ini 1890 dan kitab ini diterbitkan Atau saya membelinya di daerah Senin, tapi penerbitnya atau dikeluarkan oleh At-Tahiryah Saya yakin orang Jakarta tahu semua Nah, untuk mempertegas bahwa Manhajul Istiqamah yang isinya dikontroversialkan itu adalah benar-benar karya Habib Usman Satu di antaranya diakui sendiri dan disampaikan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab dalam sebuah ceramahnya yang mengupas tentang Habib Usman Kita simak Habib Usman itu lurus Beliau sufi, beliau tasawuf, tapi betul-betul sejalan dengan ajaran syari'at Oh, luar biasa dahsa Maka itu kalau antum baca kitab Habib Usman yang berjudul Manhajul Istiqamah Sudara, disitu Habib Usman menyerang habis-habisan segala bentuk praktek syirik dan mistik yang ada di kita punya negeri Jadi sebelum orang-orang lain teriak-teriak bid'ah, teriak mistik, teriak hurafat, sudara Itu semua diluruskan akidah-akidah semacam itu lah Habib Usman bin Yahya lewat kitab Manhajul Istiqamah Nah, jadi Habib Usman ini luar biasa Kecuali itu juga disampaikan oleh seorang Habib Seorang Habib yang mengaku sebagai cucu Habib Usman Dan pernah saya unggah disini nanti lihat videonya Saya hanya tampilkan gambar di bagian depannya itu Kami tampilkan gambar depannya silahkan nanti dibuka Nah, saudara-saudara suku sekalian dengan demikian jelaskan bahwa Kitab Manhajul Istiqamah Fiddi Nibi Salamah adalah karya Habib Usman bin Yahya Bukan karya orang lain Dan terkait dengan isinya memang tidak hanya berkenaan dengan Perang Banten Dengan tarikhah, banyak hal-hal lain Berkenaan dengan hal atau hukum yang oleh beliau dianggap sebagai lurur Termasuk diantaranya hukum, lomba, kero asap, ah, dan sebagainya Nah, silahkan barangkali masih beredar kitab tersebut untuk dibeli Barangkali di online juga ada ya, saya kurang paham Dan mudah-mudahan bermanfaat sekedar informasi Salam sahabat dari kami Mohon maaf jika ada kegeliruan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton